Ya Pak Mirsa, inilah adalah tanaman anggur saya, jenis New Beckenor Sebelum melakukan pemupukan menggunakan boron Aku ceritakan dulu Kenapa tanaman ini saya ingin saya pupuk dengan menggunakan boron ya Dulu pertama kali tanaman ini sangat-sangat kerdil Sini banyak cabang, kesini, 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 banyak cabang Dan ketiap tambah cabang, pas jadi bibit itu loh, ini kesini Itu daunnya itu semakin kecil-kecil Akhirnya saya inisiatif saya potong, ini potong sini, potong sini, 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 sini Nah satu, saya sisakan satu yang lurus Kemudian daunnya bisa besar segini Kemudian ini semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar Dan sini adalah puncak besarnya Tapi ketika sampai di sini Itu tanaman Tanaman tumbuh kerdil lagi Salah satunya dimakan ulat Dan tumbuh percabangan baru Seperti ini Tunas-tunas air yang memanjang Akhirnya jadi kerdil Kemudian Saya hilangi Tunas-tunas air itu Tak jadikan satu lurus Ini tumbuhnya mau normal lagi Tapi Nah gitu ya Tapi ini ya Sebelum saya melihat daunnya Daunnya apa Daun tanaman anggur saya ini Seperti kekurangan unsur boron Setelah saya baca Baca-baca informasi yang ada di internet Bahwa daun menggulung Seperti ini Menggulung-gulung atau seperti apa ya Kayak selnya rusak Itu kekurangan unsur boron Ini yang lebih parah lagi Bahwa Ngerah darah itu Saya ingin Mencoba Bagaimana Kalau tanaman ini Saya aplikasikan Saya pupuk menggunakan pupuk boron Tapi sebelum saya pupuk menggunakan boron Saya lihat dulu pupusnya Di sini masih kelihatan Belum normal ya Kayak ngurung-ngurung-ngurung pelah Ini Ini juga Apakah yang ngurung-ngurung pelah Kucunya juga Ini juga Ini akah Saya akan mencoba Menggunakan pupuk boron Tiga hari Setelah dari Pemumpukan Apakah ada efek Seperti apa Ini ya Dari Pemumpukan Jadi Jadi hari ini dihitung satu hari Semoga pupusnya ini normal Tapi kalau yang ini Kayaknya sudah susah ya Kalau yang ini sudah susah untuk normal Tapi yang kita berharap Pupusnya yang sini itu bisa normal kembali Tidak merenggung dengur Oke Seperti itu Ini sudah ada pupuk buret Atau mungkin boron Yang saya beli Sekitar 10 ribuan 12 ribu atau berapa ya Saya beli dari online Kandungan boronnya disini 47 persen Kandungannya 47 Kita ambil sedikit saja Untuk dimasukkan ke situ ya Ini sudah ada air Kalau ada Kita ambil secukupnya Warnanya seperti ini ya Garam Warnanya ada secukupnya saja Karena Kalau terlalu banyak Tangkutnya ini bisa membuat tanaman mati Saya yang nganggap sudah tumbuh Agaknya Nah mati Oke kita Ketukkan sampai larut Oke disini Saya anggap sudah larut semua Kita kocorkan di sekitar perangkarannya Sampai semua Pelan-pelan saja Biar semua meresap Dan terkena acarannya semua Di samping itu Saya juga mau bikin Untuk Untuk Pupuk semprotnya Yang menggunakan boron Disini saya juga menambahkan Fungisida Amistartop Ini saya belajaran Dan juga ada Pupuk daun Gandasil D Dan juga ada Antrakol Itu ada Fungisida kontak Yang ini Tadi Amistartop Itu Fungisida sistemik Dan juga menambahkan Magnesium sulfat Sebagai semprot Ya ini Pupuknya Sida sejadi Untuk semprotnya Ini Saya semprot Saya memperkan Agak putih-putih kan Gak putih-putih Itu antrakol Ya Bagaimana Ya Farmu Hirsa Ini adalah Hari ke Dua Dari Pemupukan Kita lihat Disini Kupusnya Kupusnya Agak Membesar Sikit Tapi Untuk Anu Kayaknya Ini Masih Ada Apa Ya Yang Disini Kayak Masih Ngerungkel Terus Bagian Dan yang Lain Juga Disini Tidak Di pinggir-pinggir Tidak Ada Ini Pinggir-pinggir Tidak Ada Overdosis Tidak Kering Atau Kosong Tidak Ada Overdosis Terus Yang Tidak Disini Ini Juga Masih Ngerungkel Menggulung Tapi Ini Agak Membesar Jadi Agak Membesar Daun Terus Disini Juga Ini Agak Membesar Yang Dulunya Itu Kemarin Kayak Gini Sekarang Pindah Kayak Gini Entah Ini Faktor Pupuk Atau Faktor Bor Kurang Tau Terus Ininya Ini Juga Agak Mekar Gini Agak Mekar Gini Kalau Kemarin Kan Gininya Banget Ini Yang Lain Faktor Hijau Yang Lain Masih Menurutku Sama Aja Dari Ini Daun Daun Kering Masih Sama Aja Hari Kedua Dari Pembukaan Anggur Ya Ini Inilah Hari Ketiga Dari Pembukaan Panaman Anggur Lihat Daun Daun Di Hari Ketiga Ini Saya Kurang Bisa Membedakan Ya Perkembangannya Dari Hari Hari Kemarin Tapi Disini Lihat Pukusnya Sepertinya Ini Agak Bingkok Bingkok Sedikit Ya Ada Perkembangan Sedikit Sekali Menggunakan Boron Ke Hari Ketiga Dan Ini Juga Masih Ini Bingkong Bingkong Kalau Kalau Besar Juga Kemungkinan Bingkong Kayak Gini Jadi Kemungkinan Belum Begitu Kelihatan Di Hari Ketiga Ini Oke Terima Kasih Ya Begitulah Hasil Saya Uji Menggunakan Bubuk Boron Selama Tiga Hari Dan Belum Bisa Mengambil Kesimpulan Karena Menunjukkan Perban Yang Sangat Sedikit Dan Apabila Teman-teman Mengambil Kesimpulan Bisa Melihat Video Atau Foto Saya Dari Hari Pertama Kedua Dan Ketiga Oke Terima Kasih Sekian Jangan lupa Subscribe